Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat pagi hari ini ib mau nyanyikan di sungai nah ini sungainya sungainya ini enggak jauh dari rumah aku ya ada berapa beberapa meter dari rumah aku ini sungainya lagi surut gitu kita memancing dan ikutin terus ya video ib hari yang lupa di subscribe itu biasanya banyak banget orang yang nyari ikan ke sini yang enggak tahu hari ini kok sepi banget Oh ada satu atau dua orang aja enggak tahu orang-orang mungkin lagi sibuk ke ladang dan kita kayaknya takut gitu ya karena terlalu banyak orang jadi mending kita pulang aja nanti kita balik lagi ke sungai ini karena aku juga belum beres-beres rumah belum beres-beres kebun juga nanti aku setelah habis beres-beres rumah sama berberes kebun nanti aku lanjut ke sini lagi hai 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 Terima kasih telah menonton Nah ini tomat aku yang aku tanam beberapa hari yang lalu Ini 3 hari yang lalu ya Dan terongnya gak tau kenapa Kena hama gitu Dan banyak banget semut yang nempel-nempel di Apa itu namanya daun terong ini ya Gak tau terongnya Apa terongnya karena terongnya manis atau gimana Gak ngerti juga ya Nah ini ada tomat Dan aku juga semai biji belewah yang waktu aku makan waktu itu ya Nah ini udah tumbuh Udah tumbuh semua ya Aku juga tanam beberapa pot Tomat Ada 3 ya 3 pot yang baru Ini baru aku tanam sore kemarin Semai di Dekat kuca itu Aku pindahin ke sini Takutnya gak tumbuh ya Kalau nanam 1 Jadi aku tanam ada yang 2 Ada yang 3 Nah ini Yang aku tanam 2 hari yang lalu Kayaknya survive semua ya Ini tomatnya Aku tanam 3 keempat ya disini Karena Wadahnya lumayan gede ya Banyak Nah ini Aku tanam 2 Kemarin tuh aku gak Aku kira 1 Eh ternyata 2 ya Udah lah daripada Nanti dicabut terus mati lagi ya Dingin disitu aja dulu Kita liatin dulu ya Nah yang ini Kemangi yang aku Proning 3 hari yang lalu Dia udah tumbuh tunas baru Ada bakalan tunasnya ya Gak tau ini Mau aku Apa namanya Rimbonin gitu Jangan sampe berbunga Jadi aku potek-potek terus Ini baru aku tanam ya Dan aku itu Nanam kemangi ini Butuh prosesnya Sangat lama Jadi kalau Aku pun Masih beli ya Apa namanya Kemangi Belum ngambil Dari hasil tanam sendiri Nah ini kucai Yang aku pindah tanam juga Beberapa hari yang lalu Dan ini Cabai rawit Kayaknya cabai rawitnya Juga subur ya Nah ini Kemangi Kayaknya kemangi yang ini Beda sama kemangi yang tadi ya Kemangi ini Aku tumbang sargen Sama Lenca Nah ini lenca nya Kayak ada kehidupan gitu Oh iya Lenca ini Kalau ditanam di tempat yang panas Dia itu Gak ini ya Layu gitu Gak seger Gak tau kenapa Yaitu layu Terus mati Yaitu pengennya Di tempat yang teduh Karena Waktu itu Pernah aku nanam Di tempat yang Agak panas Tapi gak terlalu panas Berhal panasnya Dari jam 7 Sampai jam 11 Itu udah Layu Gak Gak bertahan lama Jadi yaudah ya Aku gak tanam Di tempat yang agak panasan Aku tanam tempat yang Dingin ya Nah ini Oh ada Empat kumpun Ternyata Kemarin Tadi Eh kemarin itu Aku nanam Empat kumpun Omat Nah ini Kemanginya Kayaknya udah ada kehidupan juga Kemarin juga Aku tanam Yang di atas Ada yang di atap Yang di atap Kamar aku Aku tanam juga Kemangi Yang Masih kecil-kecil Tapi belum aku pindah tanam Karena takut gitu kan Takut gak hidup Nah yang ini baru ya Kemarin itu aku ngebabatin Tanaman hias aku Udah aku buang semua Jadi pot-potnya itu Aku Ketanamin Tomat Sama kemangi Nah ini Kita lanjut Mau bikin opak gitu Opak dari singkong ya Opak ini enak banget Nanti kita jemur Prosesnya itu agak lama ya Ini ditumbuh Dari singkong Terus singkongnya Direbus Habis direbus Baru ditumbuh Nah udah ditumbuh Diginiin Dicetak-cetak Kayak gini Lanjut Kita mau update Pohon kelengkeng Yang di perkarangan rumah Ini Kelengkengnya Ada yang sebagian Udah mau mateng Ada lagi Yang sebagian Masih kecil-kecil Dan berbunga Labat banget kan Buahnya Ini banyak banget loh Buahnya Buahnya ini Udah ada paling ya Kayak 5 atau 6 tahun gitu Setelah tanam Dan hasilnya Seperti ini 2 tahun 2 tahun Setelah tanam itu Udah ada Buahnya ya Tapi gak terlalu Banyak Sebanyak yang ini Ini gak tau ya Ini kelengkeng Jenis apa Tapi yang pasti Kulitnya itu Bukan kulitnya sih Dagingnya Tebel banget Dan bijinya Kecil Gak terlalu gede Oke Segini dulu Aktivitas Aku Hari ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa